Intro Halo Renno Sayang Kamu jahat banget ya Ren sama aku Kamu udah bohongin aku Katanya kamu udah pulang dari tadi Tapi apa? Kamu baru sampe rumah kan Ren? Coba sekarang jelasin sama aku Kamu abis dari mana kamu pasti abis jalankan sama cewek lain Iya kan? Aku kecewa sama kamu Sayang 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 tunggu jangan marah-marah gitu dong Jangan panggil aku sayang Ren Kamu tuh emang gak bener-bener sayang kan sama aku Berdasar pembohong Sayang Tolong dengerin aku dulu ya Iya Aku emang bohong sama kamu Tapi aku cuman gak mau kamu khawatir sama aku sayang Aku tuh emang ada kerjaan tadi di luar Tadinya aku pikir kerjaannya gak sampe malem banget Makanya aku chat kamu kayak gitu Kalo aku tau kamu kesini aku gak bakalan chat kamu kayak gitu sayang Maafin aku ya Ren Tapi aku kesini tuh cuma pengen nganter minuman itu Nganterin minuman healthy juice ke kamu Tapi sekarang jadi tumpah kayak gitu kan Jadi kamu gak bisa minum minuman sehat itu deh Iya udah gak Gapapa sayang Tuh Tuh juga udah tumpah kan Ntar bisa dibeli kok yang baru Maafin aku ya Aku beruntung banget sih Punya pacar seperhatian dan secantik kamu Tapi cantiknya bakal hilang loh kalo kamu ngambek kayak gini Maafin aku ya Tapi kamu beneran kan Ren Gak jalan sama cewek lain Iya Iya gak dong sayang Mana mungkin aku jalan sama cewek lain Sedangkan cewek aku aja udah secantik ini Emang kamu pikir ada Cewek yang lebih cantik lagi selain kamu di luar sana Hmm Ya udah maafin aku ya Ren Tadi aku udah marah-marah sama kamu Terus aku juga tadi udah banting jusnya Ya udah kamu Kamu tenang Kamu turunin emosi kamu Jangan cemerut lagi Gila Malang Tuan muda Mata bro Saya kundabilang kamu pulang aja Saya masih pengen di sini Saya cuma cemasin Tuan muda Saya ngarasa ada yang gak beres gitu Kalau ada masalah, jangan disimpan sendiri yang terlalu mudah. Saya masih ada porsi sebagainya, kan? Alia Fit. Diba-diba di aku malalagi sekarang? Alia. Alia datang. Tuhan minta temuin Alia. Nah, dia hubungin saya. Tapi kenapa sekarang, Fit? Kenapa sekarang dia baru hubungin saya setelah bertahun-tahun dia pergi? Dan kalau memang Alia ingin memperbaiki hubungan kami, Kenapa dia nggak langsung ketemu sama saya? Kenapa harus selalu telepon? Dan kenapa sekarang? Tuhan muda. Tuhan muda. Selama ini, saya mencergai satu orang. Siapa? Amanda. Amanda. Kenapa kamu berjurga sama dia? Saya pikirkan aja si Tuan Muda Gelagat Amanda, itu aneh banget Dia itu, dia itu enggak senang dia Enggak suka melihat Tuan Muda Sa mga ibukin nanti, bermesrahan Dan dia tahu banyak tentang Tuan Muda Ia bisa aja ini, semua ula dia Bisa jadi, Amanda naksir sama Tuan Muda Tunggu, jadi kamu bikin kesimpulan Kalau Alia dan Amanda ini adalah orang yang sama Begitu maksud kamu Fit, gak mungkin Fit Dari muka aja tuh jelas-jelas berbeda Fit Iya sih Tuan Muda Tapi saya benar-benar bingung sama Amanda Tuan Muda Entah kenapa saya ngerasa Amanda itu Alia Atau bisa juga Amanda telpon Tuan Muda Tapi, tapi pakai suara Alia Enggak tahu Tim Saya masih curiga sama, sama Amanda Tuan Muda Fit, saya satu masalah dengan Alia aja udah pusing Kamu tambahin lagi dengan Amanda Sekarang kamu sangkut pautin mereka berdua Jadi satu masalah ini Astaga, saya gak tahu apa-apa Saya gak bisa mikir Fala saya pusing Anu bukuinnya? Fit Kamu tahu gak Tuan Muda dimana? Ini saya dari tadi telponin Kok gak diangkat-angkat ya? Ini saya lagi sama David sekarang Tuan Muda? Tuan Muda dimana sih? Kok jam segini belum pulang? Tuan Muda juga dari tadi saya telfonin Gak diangkat-angkat Chat, gak dibales Tuan Muda baik-baik aja kan? Udah kamu tunggu aja di rumah Nanti juga saya pulang kok Ya? Kok malah dimatiin? Yaudah lah, gak apa-apa Yang penting aku udah tahu Kalau Tuan Muda baik-baik aja Perut kok kok lapor ya? Karina Perasaan kamu Udah enakan belum? Siapin aku makan dong Aku lapor banget Ya? Giliran mau makan aja Aku yang disuruh siapin Tadi aja giliran mau minum Mama Risa yang dikasih minum duluan Aduh Mes Baran aku tuh lemes banget Mes Perut aku juga Mungkin ini gara-gara Bawaan baik kau ya Mes Aku ngantuk banget Bendingan Kamu minta tolong aja ya Mas Sama istri tua kamu itu Banyak banget loh Mas Yaudah Aku keluar dulu ya Iya Mas Kegel lagi Oh Utang gua sudah lunas Tapi masih ada sisa lumayan nih Bapak Anak Bapak dapet uang sebanyak itu Dari mana? Apa kecurigaan Reno bener ya? Kalau sebenernya romba aku gak kemalingan Tapi Bapak sendiri yang ngelakuin Bapak jawab dong Itu uang hasil Bapak jual perhiasan aku dan jam aku kan? Kamu nuduh Bapak Bapak memang pernah berbuat salah Tapi Bapak sudah bilang Bapak sudah berubah Sudah tobat Kenapa sih kamu tidak mau percaya sama Bapak? Iya Bapak memang butuh duit Tapi duit ini bukan hasil curiang badan kamu, Ana Saya pinjang sama teman saya Dan Bapak tuh Benar-benar tidak mau reputin kamu lagi, Ana Dan kamu harus percaya kalau saya benar-benar sudah berubah Dan saya bersumpah Bukan saya yang ambil barang-barang kamu, Ana Yaudah ya Pak, Ana minta maaf ya Pak Udah nuduh Bapak kayak tadi Bapak juga minta maaf Karena saya sudah marahin kamu Enggak apa-apa Pak Tapi Bapak bakal ganti uang itu Gimana Pak, Bapak aja gak kerja Bapak menjimu uang banyak banget loh Pak Ya nanti kalau Bapak sembuh Bapak langsung kerja Dan semua akan kembali normal Kamu tidak usah khawatir Kamu harus percaya sama Bapak Bapak sudah berubah Iya Pak Ini wang buat kamu Kamu bisa pakai buat Keperluan kamu Yaudah ya Pak, makasih banyak ya Pak Maafin Bapak I am Terima kasih sudah menonton!